Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan yang Maha Esa Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kami kelompok 6 Sehingga dapat menyelesaikan tugas pembuatan video Mengenai suatu ilmu pengetahuan yang berkembang menjadi suatu teknologi Dan kami mengangkat materi yang berjudul Perkembangan sejarah penemuan jarum sunti Saat jarum suntik belum setipis sekarang Tidak terbayangkan rasa sakit yang harus dirasakan pasien Ketika harus melakukan prosedur injeksi atau imunisasi pada anak Jarum hipodermik atau jarum suntik adalah jarum yang secara umum digunakan Dengan alat suntik untuk menyuntikkan suatu zat dalam tubuh Jarum ini juga dapat digunakan untuk mengambil zat syair dari tubuh Contohnya mengambil darah dari ulat darah halus pada venibuntur Di masa lalu suntikan menimbulkan rasa sakit yang amat dalam Sehingga pasien harus mengkonsumsi obat bios terlebih dahulu Pada masa Yunani dan Romawi kuno Injeksi dikenal sebagai cara untuk memasukkan obat pada kasus gigitan ular atau terkena senjata beracun Namun prosedur injeksi pertama kali baru dicatat pada tahun 900 Masehi Dilakukan oleh ahli wadah Mesir bernama Ammar Ibn Ali Al-Mausili Ia menggunakan alat tipis berlubang dengan suksion untuk mengambil katarak dari mata seorang pasien Saat itu jarum suntikannya digunakan untuk mengambil objek atau cairan dan bukan untuk memasukkan obat Bentuk suntikan dan infus intrapenah atau memasukkan obat ke dalam pembeli udara baru dimulai sejak tahun 1670 Namun, Carles Gabriel Fravaz dan Alexander Wood adalah orang pertama yang mengembangkan jarum suntik Dengan jenis jarum sudah disempurnakan untuk menembus kulit pada tahun 1853 Ini adalah jarum suntik pertama yang digunakan untuk menyelesaikan working sebagai obat penghilang rasa satunya Sejak saat itu, penggunaan jarum suntik mulai dikembangkan, salah satunya sebagai media transposi darah Meski demikian, banyak kesulitan teknis yang dihadapi orang-orang yang bereksperimen dengan transposi darah Pada tahun 1750, Dr. Alexander Wood, Sekretaris Royal Code of Each Agent of Ending Board Telah bereksperimen dengan jarum beronggah untuk mentransfer objek sebagai virus saat operasi bedah Eksperimennya itu kemudian dituangkan oleh makalah singkat di The Ending Board Medical and Surdical Review Yang berjudul, metode baru untuk mengobati neuralgia dengan penerapan langsung objek kepoin yang menyakitkan Ia menunjukkan bahwa metode tersebut tidak terbatas pada objek saja, namun kepada jenis obat yang lain Pada waktu yang hampir bersamaan, Carlos Gabriel Prakasta Tribune membuat jarum suntik serupa yang segera malah digunakan dalam banyak operasi dengan nama Freepail Seorang dokter muda asal Inggris, Edward Jenner, berjasa melakukan vaksinasi pertama yang dilakukannya dengan menggunakan jarum suntik Dia mulai mempelajari kaitan antara cacar dan penyakit ringan cacar air Dengan pendidikan seorang anak laki-laki dengan cacar air, ia menemukan bahwa anak itu menjadi kobal terhadap cacar Edward Jenner, penerbit, penerbitnya di tahun 1898 dalam waktu 3 tahun Dan 100 orang di Inggris telah divaksinasi cacar Tahun 1949 sampai 1950, Arthur Smith menerima delapan patent Amerika Serikat untuk jarum suntik sekali pakai Mulai tahun 1949 sampai 1950 Betong di Kinsun dan kompili menciptakan jarum suntik dan jarum suntik sekali pakai yang diproduksi masal pada tahun 1954 Jarum ini dikembangkan oleh dokter John Nesok untuk kembaran secara massal kepada 1 juta anak di Amerika Serikat Dengan 1 juta anak di Amerika Serikat dengan vaksin polio yang baru di awal tahun 2006 Penemuan jarum suntik terus berkembang Salah satunya penemuan jarum hipodemik yang memiliki diameter seperti benang Dan lebih tajam membuat proses injeksi hampir dilakukan tanpa rasa sakit Demikian akhir presentasi kami Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton